Hai selamat datang di channel gua Askar Setiawan Oke di video kali ini gua mau ngebahas gimana cara menampilkan satuan detik pada jam di Windows 10 Nah buat kalian yang pengen nyoba ikutin tutorial ini sampe habis Tenang aja ini tidak berbahaya kok, don't worry about that oke Dan ini dia tutorial lengkapnya Pertama kalian buka dulu registry editor Windows 10 kalian Kalian tinggal search aja registry editor lalu buka registry editornya Dan seperti inilah tampilan registry editor Selanjutnya kalian tinggal expand atau buka aja folder hkey current user Software Microsoft Windows Current version Explorer Dan terakhir klik folder advanced Nah disini kita bisa melihat beberapa file yang ada di dalam folder advanced Dan disini kita buat file baru dengan cara klik kanan di area yang kosong Klik new Di word 32 bit value Lalu beri nama show seconds in system clock Lalu tekan enter Setelah itu double klik pada file yang baru dibuat tadi Dan ubah value nya menjadi 1 Setelah itu close registry editor dan sign out dan sign in kembali Lalu lihat perubahannya Nah buat kalian yang gak mau ribet kalian bisa mendownload file yang sudah saya sediain di deskripsi video ini Setelah itu kalian ekstrak dan masukkan passwordnya Lalu buka folder nya dan di dalamnya terdapat 2 file Jika kalian ingin menampilkan satuan detik pada jam windows 10 kalian Maka kalian tinggal double klik aja pada file enable Lalu klik yes Dan oke Dan jika kalian ingin mematikan satuan detiknya Kalian tinggal double klik aja pada file disable Oke demikian video ini Kalau kalian suka dengan video ini klik like nya Dan kalau gak suka klik dislike nya And goodbye Sub indo by broth3rmax